Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani di kota Semarang, Jawa Tengah menjadi satu dari tiga bandara di Indonesia yang meraih penghargaan sebagai Bandara Sehat tahun 2020. Penghargaan diberikan oleh Kementerian Kesehatan menerapkan protokol kesehatan sangat baik dan selalu memberikan sosialisasi 3M kepada para penumpang. Bandara Ahmad Yani, Semarang selalu konsisten menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Pihaknya telah menyediakan kursi tunggu berjarak, melakukan pengaturan alur penumpang, dan pengaturan jadwal perterbangan untuk mengantisipasi antrean di bandara hingga proses pengambilan bagasi. Seiring mulai meningkatnya trafik penerbangan, pihak bandara juga selalu melakukan pengawasan terhadap pengguna jasa bandara untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Keberhasilan Bandara Ahmad Yani, Semarang dalam meraih Bandara Sehat 2020 juga berkat kerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang dalam upaya pencegahan dan dilakukan melalui kampanye 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Tahun 2020 ini, bahwa Bandara Internasional Jenderal Merjali, Semarang ini memperoleh Bandara Sehat di mana mewakili hampir seluruh bandara dari AB1 dan AB2, sehingga ini adalah satu kerjasama di dalam pelaksanaan pelayanan publik di mana pelayanan publik ini khusus untuk masa pandemi COVID-19. Setiap pelaku perjalanan mendapatkan akses sesuai dengan protokol kesehatan. Di samping penyediaan hand sanitizer juga dilakukan pemeriksaan subuh pada saat keberangkatan oleh alat termal scanner. Selain Bandara Semarang, dua bandara lainnya yang meraih penghargaan, yang sama adalah Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan Bandara Lombok Peraya. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, kontributor Petita Satu, Rahman Pratama melaporkan.